selamat menikmati oke ya bersyukur buat siang hari ini ya kita bersama-sama terus bergerak di dalam tuntunan roh kudus dalam kehidupan kita ya bersyukur nah siang hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama ya oke kita mau belajar sudah berapa kali dalam awal akhir tahun sampai awal tahun sampai hari ini ya mungkin kalian mendengar tentang Yusuf itu sudah berkali-kali ya kenapa? ya karena pribadi Yusuf yang Tuhan catat ya di dalam Alkitab ini seorang yang powerful luar biasa sekali ya firman Tuhan ini menjelaskan bahwa orang ini memiliki karakter yang luar biasa Yusuf ini memiliki karakter yang luar biasa ya dia itu hebat sekali ya hidupnya itu menginspirasi ya dalam dimanapun Tuhan tempatkan dia dia itu selalu berhasil dan selalu hebat apa yang dikerjakan nah saya percaya ini juga yang Tuhan mau kerjakan buat setiap kali yang ada di tempat ini amin yang ada di tempat ini mempunyai yang sedang online Tuhan juga mau memakai hidup kalian Tuhan mau memperbesar seluruh area dalam kehidupan kalian ya kita mau belajar dari apa yang terjadi di area melalui Yusuf ya yang pertama kita mau melihat ya Yusuf ya kita mau lihat terbelakangnya Yusuf ini tinggal di dalam sebuah keluarga yang tentunya bukan sebuah keluarga ideal idaman yang mungkin keluarga yang serba harmonis serba yang baik semuanya serba nice enggak loh saudara ya kalau kita perhatikan kita lihat Yusuf ya dia tinggal di dalam keluarga yang besar ya dari seorang papa ya dengan dari beberapa mama ya anak-anak yang banyak lahir dan dia ini tinggal bersama dengan sebelah saudaranya sebelah saudara laki-laki ya ini satu keluarga yang besar nah di tengah-tengah keluarga yang besar ya dengan segala macam mereka yang berbeda ya tidak semuanya itu manis enak dalam kehidupan Yusuf ya di dalam keluarganya kakak-kakaknya itu ternyata sangat tidak suka dengan Yusuf ya mereka melihat bahwa Yusuf ini berbeda dari mereka ya kenapa berbeda yang dari cara perlakuan ayahnya kepada Yusuf itu membuat kakak-kakaknya jengkel ya Yusuf ini anak mami anak papi ya dimanja dia disayang banget nah memang ini satu kesalahan dari papanya ya dia istilahnya itu pilih kasih lebih dari yang lain ya sebetulnya tidak boleh ya nah disini kita lihat apalagi setelah Yusuf ya menceritakan tentang mimpinya nah ini membuat kakak-kakaknya ini semakin benci sama Yusuf buat kakak-kakaknya semakin tidak suka sama dia nah satu hal kita lihat ya dari kehidupan Yusuf ya kita tahu bahwa anak ini adalah anak yang manja ya anak yang disayang tetapi kita lihat ya justru ya posisi dia disayang posisi dia sebagai anak yang manja tidak membuat dia itu bahasa kerennya itu aleman ya buat dia terus males-malesan enggak membuat dia itu terus menjadi besar kepala ini loh aku lebih dari kain kakak-kakak enggak seperti aku enggak kita melihat ya orang ini itu bisa diandalkan ya dia ini anak yang tahu diri dia orang yang rendah hati ya dia bisa menjadi orang yang bisa diandalkan oleh orang tuanya oleh keluarganya sekalipun ya satu kali papanya ini minta ke dia sup sup papa minta tolong coba kamu tengok kakak-kakakmu mereka sedang mengembalakan domba di sikem tengok mereka lihat keadaan mereka bagaimana ya tanpa basa-basi tanpa minta tanpa menawar apapun dia pergi nah ketika dia mencari kakaknya pia nonton menjelaskan di tempat dimana papanya menunjukkan di sikem tidak didapati kakak-kakaknya nah kalau kalian jadi Yusuf disuruh cari di sikem nih misalnya nih disuruh cari dimana ya disuruh cari dimanahan nah kok enggak ada ya disuruh cari di sikem kok enggak ada ya mes oh enggak ada disini oke lah pulang papa kakak-kakak enggak ada di sikem kakak-kakak enggak ada disitu tapi enggak yang dia lakukan apa yang papanya perintahkan dia harus sampai menemukan kakaknya bahkan sampai dia harus bayar harga menemu perjalanan yang sedikit lebih jauh ya taruh lah misalnya dari manahan dia harus berjalan sampai kemana ya mungkin sampai ke kartasura ya kan tambah jauh dia lakukan dengan hati yang enggak ngomel enggak menggerutu tapi dia lakukan dengan segera hatinya aku harus bisa melihat kakak-kakakku nah akhirnya apa dia temukan ya meskipun dia tempat yang ditunjukkan tidak dia temukan dia bayar harga dia berani dan dia mau nah kita lihat disini ya jangan mudah menyerah ya jangan mudah ngomong aku enggak bisa disini enggak ada ya sudah enggak ada ya sudah enggak ada enggak lihat kakak-kakaknya sudah habis semuanya selesai semuanya dia pulang tanpa membawa sesuatu enggak ya jangan mudah menyerah jangan mudah katakan aku enggak bisa ya sudah enggak bisa mau apa lagi ya sudah disini enggak ada mau apa lagi sepanjang berkata enggak bisa ya sudah stop sampai disitu ya sepanjang berkata sudah lah disini aja ya sudah berhenti sampai disitu mau mimpimu mau cita-citamu mau apa yang enggak kau lakukan berhenti tetapi Yusuf dia berusaha nah ambil satu pelajaran ya mau bayar harga untuk apa berusaha mendapatkan sesuatu bahkan lebih ya mau apa saja dalam kehidupanmu nah kita lihat disini seberapa besar dia ini punya kesempatan jadi anak yang disayang tapi enggak menjadi alasan buat dia untuk memilih-milih pekerjaan yang harus dia kerjakan ketika papanya ngomong gembalakan domba-domba itu menjadi pekerjaan sehari-hari bagi Yusuf pekerjanya adalah seorang gembala domba nah enggak cukup hanya itu dia mengembalakan satu kali ayah yang ngomong lihat cari kakak-kakakmu dia letakkan kok dia mau mengerjakannya nah baca dari Yusuf jangan pilih-pilih apa yang mau untuk kau kerjakan amin nah kita lihat ada maksudnya kenapa kok sama Yusuf disuruh papanya seperti ini demikian juga dalam kehidupan kalian ada maksud Tuhan ketika Tuhan minta kalian itu mengerjakan sesuatu dalam hidupmu mungkin hari ini tugas-tugas sekolahmu tugas-tugas kuliahmu atau mungkin hari ini pekerjaanmu ada maksud yang Tuhan mau kerjakan mau terjadi next level di dalam kehidupan kalian nah kita lihat dalam kehidupan Yusuf satu kali dia dijual oleh kakak-kakaknya kepada sodagar di Midian dan dia di Bapak Mesir dan sejak itulah petualangan kehidupan Yusuf itu dimulai petualangan bagaimana dia terus berjalan di dalam Tuhan dan bagaimana dia mengalami kemenangan demi kemenangan nah satu hal kita mau belajar bersama-sama dari sikap hidup Yusuf ini manfaatkan setiap kesempatan dalam segala situasi itu dengan sebaik-baiknya saya ulang ya manfaatkan setiap kesempatan di dalam segala situasi sebaik-baiknya dan bertanggung jawab menjadi orang yang bisa diandalkan memanfaatkan setiap situasi dalam segala keadaan mengerjakannya dengan setiap nah kenapa karena dari sinilah ya awal sebuah keberhasilan ya seorang berhasil ya mau siapapun seorang yang berhasil dalam karirnya dalam pekerjaannya dalam usahanya dalam apapun juga gak bisa dibangun dalam satu hari langsung jadi semuanya tidak tapi dibutuhkan proses waktu untuk membangun sampai benar-benar terjadi sesuatu perubahan demi perubahan di dalam kehidupan orang ya nah kita mau lihat nih nah apa sih yang membuat Yusuf ini bisa ya berhasil dalam kehidupannya kalau kita lihat ya dia mengawali menjadi seorang anak yang manja ya mungkin kalau dikatakan anak yang manja itu anak yang lemah ya anak yang manis tapi dia itu strong luar biasa di dalam Tuhan nah yang pertama kenapa karena Yusuf ini punya yang namanya integritas ya kita mau lihat seperti apa ini integritasnya Yusuf ya kita tahu semua ya setelah Yusuf dijual ke Mesir dia dibeli oleh Potiphar dan dia bekerja di rumahnya Potiphar nah ketika dia bekerja di rumah Potiphar ya Potiphar melihat orang ini luar biasa sekali dia disayang sama Potiphar sampai akhirnya apa dia diberi kuasa untuk semua seisi keluarganya untuk mengelola pekerjaannya menjadi pemimpin di dalam keluarganya untuk mengerjakan semua yang pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumahnya nah sampai satu kali ketika istri Potiphar ini tertarik dengan Yusuf ya kenapa karena Yusuf ini memang tampan dia memang handsome ya enggak cukup hanya handsome tapi manis parasnya manis perangainya manis keperibadiannya ini yang menjadi daya tarik buat orang banyak untuk menyukai Yusuf termasuk dengan si istri Potiphar ya sampai satu kali peristiwa ya Yusuf ini digoda setemikian rupa supaya apa Yusuf mau melayani istri Potiphar ya untuk melakukan hal yang jauh ya bahkan sampai jauh hubungan suami istri nah tapi Yusuf yang luar biasa dia punya satu ketetapan kalau aku tidak mau melakukannya ini yang namanya integritas ya meskipun ya saat itu kalau Yusuf mau tidak ada yang tahu kalau Yusuf mau pun tidak ada yang tidak ada yang melihat dia dengan istri Potiphar tapi yang luar biasa dia punya yang namanya integritas dia menolak nah karena dia menolak dia menanggung akibatnya ya istri Potiphar ini malu dia jengkel dia marah dan sebaliknya diputar balikan dia di fitnah dan sampai akhirnya dia harus ada di penjara bukan karena kesalahannya dia di penjaranya dia di penjara karena dia mempertahankan hidup benarnya dia mempertahankan integritasnya nah kebenaran yang ditegang teguh oleh Yusuf ketika kalian mau memegang teguh kebenaran meskipun ada harga yang harus dibayar seperti Yusuf dia harus nanggung akibatnya tapi Tuhan tetap akan membela amin ketika kalian mempertahankan kebenaran dalam hidup kalian Tuhan membela hidup kalian Tuhan membela kalian nah kita lihat disini di dalam perjalanannya ya kita melihat Yusuf ya integritas ini ini luar biasa sekali ya integritas adalah sikap yang teguh yang dimiliki oleh Yusuf dan seharusnya dimiliki oleh setiap kita saya maupun kalian semua kita yang ada di tempat ini bersama-sama kenapa ya dengan integritas yang kuat ya seseorang tidak akan mudah kompromi ya seseorang tidak akan juga ya mudah apa terumbang ambingkan kalau disini ngomong ini ikut disitu ngomong itu ikut ya ketika ada di kumpulan bersama teman-teman gereja kita ibadah bersama-sama kemudian di kumpulan CG di teman-teman bareng-bareng kita bisa on fire nah tetapi setelah keluar dari gereja keluar dari CG keluar dari komunitas ya ada di luar komunitas yang bisa mengingatkan bahwa so jangan seperti itu ayo seperti ini kuat dalam Tuhan masihkah tetap bisa berdiri dengan imanmu ketika tidak ada orang-orang yang mendorongmu masihkah tetap bisa mempertahankan imanmu ketika tidak ada orang yang mengingatkanmu gak ada yang dorong-dorong buat berdoa gak ada yang dorong-dorong buat baca firman nah ini yang harus kita miliki yang harus kalian miliki tetap bisa berdiri dimanapun berada kodaan seperti apapun kenapa karena punya integritas amin mau tukang tunggu kemudian firman Tuhan amin amin ya pelajari hal ini nah kita lihat kenapa sih kok Yusuf ini bisa punya integritas yang luar biasa seperti ini ya segala sesuatunya dimulai dari hati yuk katakan bersama-sama dimulai dari hati dimulai dari hati hati yang seperti apa ya hati yang lembut ya bukan hati yang kaku maunya sendiri enggak tapi hati yang lembut hati yang lembut itu hati yang seperti apa ya hati yang mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh katakan mengasihi Tuhan ketika seseorang mengasihi Tuhan dia akan punya kerinduan untuk mencari Tuhan tapi ketika seseorang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan tidak akan ada kerinduan untuk mencari Tuhan ya enggak ada kerinduan untuk menyembah Tuhan enggak ada kerinduan untuk berdoa enggak ada kerinduan untuk membaca firman enggak ada kerinduan untuk hal-hal yang rohani tapi kalau seseorang kalau kalian mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh maka roh kudus itu akan bekerja dalam hidup kalian ya kalau hidup kalian sudah terpola kalian rutin membaca firman kalian rutin berdoa kalian suka menyembah Tuhan sometimes ya jam-jam doamu kamu lewatkan sometimes kamu kok aku belum baca firman mesti ada sesuatu yang enggak enak di hatimu benar pernah ngalami enggak ada sesuatu yang enggak sejater ada yang ngeliat ayo atau baca dulu ayo atau berdoa dulu ayo atau sembah Tuhan dulu nah kalau hatinya lembut dia akan roh kudus bekerja dia akan mengikuti tapi kalau hatinya keras ya dia maunya sendiri maka sudah lewat apa yang roh kudus kerjakan pas begitu saja kenapa enggak ada hati yang lembut semuanya dimulai dari hati nah ketika ya hati ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dia mencari Tuhan firman Tuhan katakan di masmur 119 katakan seperti ini dengan apakah seorang muda mempertahankan kelapanya bersih firman Tuhan katakan dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan dengan apakah seorang muda mempertahankan pelakuannya bersih mempertahankan menjaga integritas kuat dengan apa dengan firman Tuhan yang dia tahu nah kita belajar bersama-sama firman Tuhan inilah yang menjadi pondering dalam kehidupan kita yang menjadi pagar menjadi presen menjadi batasan buat kita sama hanya dengan Yusuf tidak ada yang melihat tapi dia punya ketatapan bahwa aku tetap hidup di dalam kebenaran nah kita belajar hari-hari ini mungkin tidak ada yang melihat kalian ketika kalian sedang sendiri atau mungkin tidak ada yang melihat kalian meskipun di tempat yang terbuka tapi tidak ada seorang pun yang bisa melihat kalian yang mungkin kalian tergoda dengan hal-hal yang tidak mudah yang tidak mudah tapi tidak jauh dari kalian yang paling gampang sudah hari-hari ini adalah medsos harian itu yang paling gampang apa yang kalian buka apakah itu menggoda kalian hari-hari ini untuk mencari istri pornografi itu sangat mudah sekarang seseorang yang terikat dia akan terus-terus-terus mencari iblis akan memperbudaknya sampai benar-benar takluk tidak bisa kesulitan untuk melepaskannya nah hati-hati dengan area-area yang seperti ini ya mungkin gampang kayak awalnya wah tidak apa-apa cuma seperti ini tidak apa-apa seperti ini hati-hati loh dengan sesuatu yang kecil iblis itu akan memikat iblis memikat dengan sesuatu yang menarik nah memikat dia akan mengikat nah mengikat dia akan membelenggu sampai benar-benar dia tidak bisa apa-apa dan pekerjaan iblis adalah mencurin membunuh dan akhirnya adalah membinasakan sampai dibuat benar-benar takluk bahkan iman yang bisa mati nah hati-hati ya dimulai dari hal-hal yang kecil hal-hal yang sepertinya sepele sepertinya ringan tetapi itu bisa apa menjerat ya belajar dari sini tidak usah jauh-jauh juga hari ini ya ketika kalian kita ini kalian baru baru aja PTM berapa hari ya hari ini sudah mulai daring lagi ya ketika daring ini ujian kejujuran itu luar biasa setahari ya apa ya ya semua ngalami ya kenapa ketika kalian ujian ketika kalian tes kejamannya komitmen kalian dengan Tuhan ini akan teruji juga disinilah integritas setiap kalian teruji benar-benar disini kejujuran kalian nah justru ketika kalian benar-benar terpegang pada integritas kalian misalnya contoh dalam studi kalian kan terpegang teguh aku mau jujur justru disitulah akan membuat kalian semakin berhikmat kenapa kalian akan semakin banyak belajar dan bayar harga nah belajar bersama-sama pegang integritas meskipun tidak ada orang yang melihat ya mau studimu mau pekerjaanmu mau apapun area hidupmu tapi sepasang mata itu yang melihat mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat entah itu yang baik entah itu yang jahat di tempat yang seperti apapun mata Tuhan melihat ya itu miliki integritas dimulai dari apa hati yang terpaut kepada Tuhan amin semuanya siap ya berikan hatimu terpaut kepada Tuhan oke kemudian kita melihat ya dalam perjalanan kehidupan Yusuf setelah dia dipenjara ya di rumah papanya dia disayang oleh papanya ya di rumah potifar dia disayang oleh potifar nah di penjara pun ya dia Firman Tuhan juga menjelaskan dia ini menjadi kesayangan dari kepala penjara nah ini menarik sekali di tempat yang berbeda ya di suasana yang berbeda tetapi semuanya tetap disayang nah ini yang luar biasa ini yang mau kita mau belajar ada apa sih dengan Yusuf ini unik sekali dia mau dia dipenjara dia di rumah papanya jadi anak kesayangan ya ini sesuatu yang enak karena di tempat papanya disayang tapi di penjara ya di rumah potifar dulu dia jadi budak ya meskipun jadi budak gak diperhitungkan tapi dia disayang sama majikanya nah kemudian di penjara pun di tempat yang gak enak di tempat penjara pun dia tetap bisa dilirik sama pemimpin sama kepala pemenjaranya bahwa kepala penjara pun tertarik melihat si Yusuf sehingga apa di tiga tempat yang berbeda dia tetap sama disayang nah ini yang kita mau lihat maaf nah ada apa dengan Yusuf kok dia ini disayang ya dengan tiga keadaan yang berbeda nah kita mau belajar Yusuf ini ya kita belajar bahwa dia ini bekerja dengan sungguh-sungguh dia melakukan setiap tanggung jawabnya dia melakukan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dia bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh dia mengerjakan dengan tekun dia mengerjakan dengan setia dan dia selalu berusaha mengerjakan memberikan hasil yang terbaik bahkan dia memberikan hasil yang jauh dibanding dari apa yang diminta contohnya ketika papanya diminta ya minta Yusuf untuk apa cari kakak-kakaknya disikem enggak ada dia inisiatif cari kedudutan ke tempat yang lebih jauh sedikit artinya apa tidak hanya sebatas yang diberikan tugas dia kerjakan tapi dia mengerjakan dengan memberikan nilai plus nah sama kita mau belajar kalian harus belajar disini sama-sama apa yang kalian apa yang dipercayakan kepada kalian untuk kalian kerjakan mau studi kalian ya mau pekerjaan kalian yang kalian hari ini bekerja atau tugas dari orang tua kalian atau mungkin tugas-tugas sekolah kalian hari-hari ini ya saya melihat banyak tugas-tugas kelompok yang dikerjakan di rumah banyak tugas-tugas yang secara pribadi kalian kerjakan sebagai homework di rumah nah kerjakan ya ketika seperti Yusuf menggali benar-benar mengerjakan sebaik mungkin ini loh yang terjadi ada nilai plus dalam diri Yusuf sama dengan kalian ketika kalian mau mengerjakannya dengan sekena hati enggak usah dipaksa-paksa enggak usah diingat-ingatkan terus ya enggak usah diingat-ingatkan terus enggak usah dipaksa-paksa terus ya enggak usah lewat batas yang harus deadline-nya selesai tapi jauh sebelum deadline-nya selesai sudah bisa diselesaikan ini loh yang membuat baik potifar baik kepala penjara itu tertarik dan sayang dengan Yusuf ada nilai plus dalam hidupnya katakan ada nilai plus dalam hidupku yuk katakan sama-sama amin ya saya katakan amin ada nilai plus dalam hidupmu nah tapi itu tidak datang begitu saja dalam hidupanmu ya memang Tuhan sudah berikan potensi yang besar buat hidupmu tapi itu perlu dikerjakan amin itu perlu digali itu perlu diasa nah Tuhan mau ya Tuhan percayakan buat hidup kalian semuanya nah ini yang luar biasa nah kemudian kita lihat ya Yusuf ini selain dia memiliki lepas dalam kehidupannya yang membuat orang suka kepada dia itu ini ya meskipun ya dia itu menjadi seorang Buddha ya tapi dia ini tidak dapat mengasihani diri sendiri atau juga dia itu tidak mau merugikan orang yang bersama dengan dia ini yang luar biasa ya baik di penjara baik di rumah potifar dia selalu ya memberikan sesuatu yang membuat orang-orang yang dekat dengan dia itu merasa tenang merasa damai zatera merasa suka ya merasa nyaman makanya ya apapun yang dikerjakannya itu dibuat Tuhan menjadi berhasil ya yang pertama pastikan hatinya terpaut kepada Tuhan karena dia menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan kepada Tuhan ya firman Tuhan katakan kalau Tuhan ada bersama dengan kita maka kemuliaan keberhasilan itu akan mengikuti kita nah tapi libatkan Tuhan di dalamnya bukan dengan kekuatanmu sendiri nah Yusuf mengerjakannya ya dia tidak mau merugikan ya baik potifar maupun kepala penjara tapi dia berusaha memberikan yang terbaik ini yang luar biasa ya kita lihat Yusuf ini berusaha 17 tahun ya itu memulai ya dia itu dijual ya kemudian sama 13 tahun ya dia di rumah potifar dan 3 tahun terakhir dia itu ada di dalam penjara ini masa hidup yang tidak mudah ya belasan tahun ya bukan masa yang singkat ya kalau dibilang masa penderitaan ya penderitaan tapi bagi Yusuf itu bukan suatu penderitaan nah kita mau lihat kita bersama-sama ya nah kita lihat dirman Tuhan bersama-sama di kejadian pasal 41 ayat 15 sampai 16 kejadian 41 ayat 15 sampai 16 berkatalah Fir'aun kepada Yusuf aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya jadi gini ketika dia ada di dalam penjara ya Fir'aun itu bermimpi ya semua curu curu ahli-ahli mimpi ahli nujum di negeri itu dipanggil untuk mengartikan mimpinya tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mengartikannya nah tapi waktu itu setelah lewat dia di penjara setelah 3 tahun ya Yusuf dipanggil untuk mengartikan mimpi dari Fir'aun ya Fir'aun itu katakan tetapi telah aku dengar tentang engkau ini ngomong sama Yusuf hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya lalu Yusuf menyahut Fir'aun bukan sekali-kali aku mainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuanku nah di versi NIV itu terjemahkan seperti ini Allah akan memberikan jawaban Yusuf menegaskan bahwa Allah yang akan menafsirkan mimpinya ini luar biasa sekali ya rupanya Yusuf ini sudah terkenal menjadi seorang yang ahli mengartikan mimpi ya sampai Fir'aun pun ya tahu bahwa orang ini adalah ahli menafsirkan mimpi ya dia tahu dari curu minuman yang ada di raja ketika sama-sama di penjara dulu nah singkat cerita ya Fir'aun ngomong kamu ini ahli menafsirkan mimpi sekarang apa maksud dari mimpiku ini luar biasa loh Yusuf ini di depan raja ya raja katakan kamu ini ahli kalau sudah seorang raja ngomong kamu ini ahli gimana rasanya ini sesuatu kebanggaan yang luar biasa tapi dia katakan Tuhan ku yang akan mengartikan mimpimu baginda raja dia tidak katakan ya baginda aku bisa aku bisa mengartikan banyak mimpi ya biasanya ketika orang sudah diperhadapkan dengan suatu yang kebanggaan satu penghargaan ya kalau tidak hati-hati orang ini akan lupa diri akan menjadi sombong dia katakan ya itu memang aku bahkan dia terus akan menceritakan ini loh ini loh aku lakukan ini loh aku menafsirkan mimpi ini loh aku menafsirkan mengartikan ini ini enggak dia tidak menyombongkan dirinya sendiri tapi dia katakan Tuhan ku yang akan mengartikannya sebenarnya tahukah kalian ketika Yusuf ngomong seperti ini kepada Fir'on sebetulnya Yusuf ini mempertaruhkan hidupnya di hadapan Raja dia berani ngomong Tuhan ku yang akan mengartikan mimpimu padahal bagi orang-orang Mesir Fir'on pemimpinnya itu adalah ya dewanya mereka berarti dengan kata lain ada dewa lain ada Tuhan lain selain Tuhan Tuhan Raja ngeri loh dampaknya bisa sebuah kematian kepada Yusuf tetapi yang luar pilih Yusuf berani mengatakannya nah justru dari keberanian Yusuf inilah dua hal dia dapat yang pertama Fir'on katakan ya Tuhanmu yang akan Fir'on akui bahwa Tuhan Yusuf adalah Tuhan yang besar yang bisa mengartikan mimpinya Fir'on mengakui bahwa kedaulatan Tuhan itu besar dalam kehidupannya tanpa dia sadari ini yang pertama kemudian yang kedua karena Yusuf berkata seperti itu Yusuf tidak menculi kemuliaan Tuhan Tuhan memberikan hikmat pada Yusuf Yusuf bisa menjelaskan semuanya dengan luar biasanya dan disitulah peninggian datang dari Tuhan ini luar biasa sangat nah bagaimana dalam kehidupan kalian ya ketika sometime kalian dipuji dengan hasil karya kalian dengan pekerjaan kalian wah kamu hebat ya wah pelayananmu hari ini luar biasa sekali wah pelayananmu memenangkan banyak jiwa wah keren kamu ya sekolahmu nilainya tinggi wah hebat pekerjaanmu gimana rasanya wah iyalah aku siapa siapa dong kan aku hati-hati jangan sampai mencuri kemuliaan bukan berarti terus oh enggak aku enggak aku itu bukan aku enggak juga memang Tuhan mengerjakan di dalam hidup baca dari Yusuf tetap memiliki kerendahan hati amin sehebat apapun seterkenal apapun Tuhan bawa naik tinggi seperti apapun Yusuf katakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan sehingga kita tidak menjadi sombong hati-hati orang yang sombong itulah awal dari kelejar Tuhannya nah belajar dari sini Tuhan sedang memproses Yusuf ini belum sampai klimaksnya tapi di dalam proses perjalanannya yang awal dia diuji apa integritasnya sejauh mana sih dia tahan nah selanjutnya dia diuji sejauh mana sih kesetiaannya dengan perkara-perkara kecil dia kerjakan dia mengerjakan dengan tekun tanpa pamrih dia mengerjakan dengan setia kemudian sekarang tambah lagi dia sudah diangkat mulai angkat tinggi Tuhan mau juga sejauh mana sih kerendahan hatinya untuk tidak menjadi sombong nah sebetulnya kalau kita lihat proses kehidupan ini ini pun terjadi dalam kehidupan kalian Tuhan sedang mempersiapkan kapasitas hidup Yusuf untuk dibawa lebih lagi Tuhan juga sedang mempersiapkan kapasitas hidupmu untuk dibawa Tuhan naik lebih lagi lebih lagi lebih lagi Tuhan punya rencana yang besar buat hidup kalian tapi Tuhan mau ya supaya apa baca dari Yusuf step by step step by step tetap landing tidak menjadi sombong ketika sudah tua angkat tinggi ya nah kita belajar disini nah kemudian kita lihat ya mengapa Yusuf bisa-bisa bersikap seperti ini ya dia bisa ya berani menyatakan kebenaran ya firman Tuhan katakan kamu adalah garam dan terang dunia dimanapun kamu berada sebetulnya kita ini membawa label kebenaran amin kau katakan aku orang Kristen berarti artinya aku orang yang membawa kabar baik jadi dimanapun kalian berada apapun yang sedang kalian lakukan ada label dalam kehidupan kalian aku membawa kabar baik pegang itu nah itu sebab integritas dalam kehidupan kalian nah yang kedua kenapa hidupnya bisa seperti ini yang pasti karena dia belajar dari rumah ketika dia masih berada bersama dengan orang tuanya dia belajar membangun imannya di tengah-tengah keluarganya kalian belajar membangun iman kalian di dalam segi kalian kalian belajar membangun iman kalian di tengah-tengah keluarga kalian kalian mungkin kalian ngomong papa mama aku belum percaya tapi kalian punya keluarga kedua kalian di dalam segi amin kalian membangun iman kalian di dalamnya kalian membangun iman kalian di AOG di tempat ini dibangun bertumbuh bersama-sama. Setiap ada kesempatan bertumbuh, setiap ada kesempatan membangun iman kalian, pakai itu dengan sungguh-sungguh. Ya ketika ada kesempatan pakai, ya gali, tangkap sebanyak-banyak firman. Supaya apa? Ini menjadi kekayaan yang besar, yang kuat di dalam hidup kalian. Karena apa? Tuhan sedang menyiapkan fondasi-fondasi yang luar biasa dalam kehidupan kalian. Mulai hari ini, fondasi itu sedang dibangun kuat. Untuk apa? Suatu hari. Kalian akan firman-firman orang yang cakap akan berdiri di hadapan wajah-wajah. Siapa itu? Saya percaya kalian semua yang ada di tempat ini. Amen. Tangkap itu. Aku menjadi orang yang berhasil. Aku menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Karena aku memiliki Tuhan. Tapi ingat, sedang dibangun hari ini, Tuhan sedang persiapkan baca sebuah kerendahan hati. Ya. Nah, kemudian selain itu, belajar untuk teguh. Tidak mudah putus asa, tidak mudah mengeluh. Ya. Kita belajar dari Yusuf. Orang ini tidak mudah mengeluh. Ya, apapun keadaannya, di dalam situasi apapun, ya mau di dalam sumur, dia dibuang, mau dijual sebagai budak, mau di rumah potifar, mau di penjara, sampai dia di hadapan, di raun, sampai dia di istana pun, apapun yang dia kerjakan, dia tidak mengeluh. Yuk katakan bersama-sama, tidak mengeluh. Orang yang mudah mengeluh, orang itu akan mudah capai. Kalau orang mudah mengeluh, mudah capai, dia akan mudah putus asa. Dia akan bisa berharap untuk bisa melakukan sesuatu yang besar, yang kuat. Kenapa? Orang yang mengeluh, yang mengeluh, menggeruto itu sama. Ya, sedikit-sedikit begini loh. Hah. 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 Susah. Sulit. Nah, ini orang yang mudah mengeluh. Orang yang mudah menggeruto. Sekali mengeluh, sekali mendesang loh. Hah. Menurunkan imanmu satu. Lagi. Hah. Turun satu lagi. Hah. Turun satu lagi. Nah, hati-hati dengan kataan yang seperti ini. Ya. Kenapa? Kalau tanpa disadari, terus downgrade, 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 lama-lama apa? Apa yang kalian bangun itu akan turun, 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 turun. Jaga. Supaya tidak mengeluh. Mengeluh itu tidak menguntungkan. Mengeluh itu merugikan. Mengeluh itu menjatuhkan kalian. Tangkap ya. Katakan, aku tidak mau mengeluh. Amin ya. Aku tidak mau mengeluh. Belajar bersuka cita. Belajar mengucap syukur. Nah, Yusuf, di dalam keadaan tertekan seperti ini, dalam keadaan yang tidak muda, dia tidak mengeluh, dia tetap excited. dia bisa mengerjakan dengan maksimal. Nah, di tengah-tengah keadaan yang tercepit, di tengah keadaan yang tidak muda ini, dia mengerjakan sesuatu yang besar. Sehingga apa? Orang-orang yang di dekatnya bisa melihat hasil yang dia kerjakan, itu lebih dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kenapa? Dimulai dari dalam hati. Ya, ada apa? Hati yang bersuka cita, hati yang bergembira. Nah, ketika hatinya ngeluh, ngeluh terus, cemberut terus, yang dia kerjakan, mesti akan berpengaruh. Iya enggak? Iya, mesti. Wah, malasih. Wah, sekarang matang keluar. Wah, kata-kata yang keluar semuanya. Nah, belajar dari situ. Tapi hatinya enggak mengeluh hatinya. Suka cita bergembira. Wah, dia mengerjakan happy excited. Hasilnya pun akan jauh berbeda. Nah, belajar dari sini. Ya, sama-sama. Nah, kemudian, kita mau belajar bersama-sama juga tentang Yusuf. Nah, kita lihat ya. Kejadian 41 ayat 33. Yuk, kita baca bareng ya. Oleh sebab itu, baiklah Tuhan Kufir on mencari, oh, ini tentang Yusuf sudah menceritakan mimpinya. Ya, Yusuf menceritakan mimpinya. Oke, at 41 ayat 33. Oleh sebab itu, baiklah Tuhan Kufir on mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas Mesir. Maksudnya gini, sebelumnya Yusuf menceritakan arti mimpinya. Nah, kemudian, untuk mengatati arti mimpinya itu adalah akan terjadi tujuh tahun masa kelimpahan di Mesir. Dan akan terjadi tujuh tahun masa kekampuan. Keringan di, bahkan tidak hanya Mesir, tapi di seluruh dunia. Nah, kemudian, dia katakan, tidak kalah engkau mencari orang yang berakal budi dan bijaksana. Dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah, Tuhan Kufir on berbuat begini, ya ini menempatkan penelik-penelik atas negeri ini. Dan dalam ketujuh tahun kelimpahan, ia memungut seperlima dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun, baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa Tuhan Kufir on. Menimbun gantum-gantum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Dan dalam tujuh tahun kelaparan akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu, ini hikmat yang luar biasa Tuhan berikan. Ya ketika dia mau merendahkan diri, Tuhan terus tambah-tambahkan kepada Yusuf. Ketika kau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan terus tambah-tambahkan kapasitas dan hidupanmu. Tapi ketika seorang mau menyombong, semakin menyombongkan diri, maka Tuhan tidak akan menambahkan, susu akan mengurangi dalam kehidupannya. Nah, kemudian usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu, berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita melihat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Nah ini loh, Yusuf berani menyatakan kebenaran, bahwa Tuhanku yang akan menafsirkannya. Dikatakan, orang yang penuh dengan roh Allah. Roh Allah ini bukan Allahnya Fir'aun, tetapi Allahnya Yusuf. Yang Allah yang disembah oleh Yusuf. Ini luar biasa sekali. E39-40, kata Fir'aun kepada Yusuf, Engkahlah yang menjadi kuasa atas itaraku, dan kepadamu perintahkan, seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Luar biasa sekali. Ya, dimulai dari seorang kesayangan papa yang dibuang, dijual, menjadi budak, dipenjara. Akhirnya apa? Dia menjadi pemimpin atas mesir. Dia menjadi orang kedua. Menjadi perdana menteri pada waktu itu. Ini luar biasa sekali, saudara. Dia diberi kuasa yang penuh. Ya, dia diberi hak untuk melakukan apapun, dan biar orang katakan, semuanya akan taat kepadamu. Ini kita belajar, orang ini, meskipun dia sudah diangkat tinggi, tapi Yusuf itu punya pengendalian diri yang kuat. Punya hati yang luar biasa. Yusuf menjadi seorang yang hatinya lembut, dia bisa mengampuni, dia bisa memaafkan. Coba kita lihat satu ayat ya. Pasang 41, ayat yang ke... Bentar, bentar. Saya lompat aja biar cepat ya. Oke. Pasang 41, ayat yang ke... 46. Yusuf berumur 30 tahun, ketika ia menghadapi Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari Raja Mesir itu. Lalu mengelilingnya seluruh tanah Mesir. Nah, kemudian tanah itu mengeluarkan hasil bertumpu-tumpu dan ketujuh tahun kelimpahan. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan, tahun kelimpahan, lalu dicimpan di kota-kota dan daerah. Demikian dia menimbun. Nah, ketika dia mulai diberi memenang, diberi tanggung jawab besar, dia mengerjakannya tanpa dia diperintah Yusuf. Kenapa? Dia sudah terlatih biasa bekerja. Sudah terlatih dengan biasa bekerja tanpa harus diperintah, tanpa harus disuruh. Belajar satu hari sini, tanpa kita mau bekerja, kalian mau bekerja apapun, tanpa harus disuruh, tanpa harus diperintah. Nah, ketika mendapat tanggung jawab yang besar seluruh negeri, menjadi tanggung jawabnya, dia sudah punya kapasitas yang besar. Kapasitasnya sudah diperbesar. Dimulai dari apa? Setiap dari perkara-perkara yang kecil dia kerjakan. Dari hal-hal yang sepele dari rumahnya, menjaga domba, disuruh papahnya, menjadi budak, menjadi tahanan, dia kerjakan semuanya. Firman Tuhan katakan, ketika kau setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan tambah-tambahkan perkara yang besar. Jangan harapkan perkara yang besar. Kalau yang kecil pun kau tidak mau mengerjakannya dengan setia, dengan bersungguh-sungguh, dengan berbantah-bantah. Nah, belajar dari sini. Kita lihat, orang ini luar biasa sekali. Dan yang luar biasa, ketika dia sudah memimpin, kalau dia mau balas dendam kepada Potiphar dan istrinya, yang memasukkan dia ke penjara, bisa enggak? Sangat bisa. Kalau dia pegang kuasa, tapi Yusuf tidak mau memikirkan hal yang seperti itu. Yang dia pikirkan adalah visi yang besar. Dia sudah punya mimpi yang Tuhan berikan kepadanya. Dia sudah pegang janji Tuhan. Bahwa dia akan dipakai Tuhan luar biasa. Nah, perkara-perkara yang seperti itu, Yusuf tidak menghiraukannya. Artinya apa? Belajar hati-hati dengan hal-hal yang seringkali membuat kalian itu sulit untuk maju, sulit untuk melangkah. Yang paling gampang apa? Yang terdekat dengan kalian. Soal pengampunan. Yusuf ini diberanggapkan dengan banyak hal untuk membuat dia enggak bisa mengampuni. Ya, ketika dia jadi pemimpin, kalau dia enggak mau mengampuni, dia masih jengkel dengan potifar, dengan istrinya, dia bisa saat berbas dendam. Tapi dia tidak melakukannya. Dia menggunakan otoritasnya dengan tepat. Amin? Ketika kalian dipercaya satu hal, gunakan itu sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua, kita belajar dari Yusuf. Dia hidup di tengah keluarga yang tidak ideal. Ya, kembali lagi. Kakak-kakaknya sangat tidak suka dengan Yusuf. Bahkan sampai membuang, menjual Yusuf, memperlakukan seperti itu. Berapa belasan tahun mereka terpisah. Ya, 13 tahun mereka terpisah. Tapi setelah ketemu, hati Yusuf ini penuhi dengan belas kasihan. Dia mengampuni mereka. Nah, satu orang bisa buat perubahan. Yusuf, satu orang berdiri di Mesir, bisa membuat perubahan seru bangsa yang besar. Bangsa Israel, keluarganya diselamatkan. Kenapa kan? Satu orang yang berdiri di dalam kebenaran. Satu orang yang penuh belas kasihan. Satu orang yang mau melepaskan pengampungan. Sehingga apa? Keluarga besarnya dibawa ke Mesir. Mereka diselamatkan dari kelaparan besar. Nah, sebenarnya hari ini, siapa sih yang menyakiti hatimu? Hari ini, siapa yang membuat diri mekecewakan? Adakah seseorang yang membuat hatimu itu jengkel? Adakah seseorang yang membuat, mungkin kau berkata, aku tidak suka banget. Atau bahkan kau berkata, mendendam di dalam hatimu terhadap orang tersebut. Tapi belah sadarimu itu. Kalau dia terus berpegang pada hatinya yang jengkel, terus menendam, saya percaya, dia tidak akan bisa berdiri di hadapan Fir'aun. Jauh di awal-awal flashback hidupannya, dia sudah akan tumbang. Kenapa? Karena hatinya dikuasai kejengkelan, amarah, ingat, itu yang akan menghambat untuk dia bisa bertumbuh. Baik imannya, karakternya, pribadinya, maupun apa, kapasitas yang ada di dalam hidupnya. Itu tidak akan bisa maksimal. Tapi semuanya itu diletakkan. Dia tidak memikirkan semuanya itu. Satu hal, mataku tertuju kepada Tuhan. Itu yang membuat dia bisa melewati semuanya itu. Amin. Kalian mau semuanya? Amin ya? Saya percaya, kali ini orang-orang yang kuat, orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Seberapapun usiamu hari ini, dalam kondisi apapun area hidupmu hari ini, ada Tuhan dalam hidup kalian. Pegang janji Tuhan. Tuhan mau pakai kalian luar biasa dan besar di tangan Tuhan. Lewati proses demi proses dalam hidupmu. Ya ada Tuhan di dalamnya. Kerjakan dengan setia, panggilan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Yuk kita berdiri sama-sama ya. Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.